Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya Di video hari ini aku mau sharing tentang 6 cara agar sukses melakukan promil Bagi anda yang mengharapkan hadirnya anak di dalam keluarga Merencanakan kehamilan dengan baik merupakan hal yang sangat penting Program hamil atau promil perlu diperhatikan agar kehamilan dan persalinan anda nantinya bisa berjalan dengan sehat dan lancar Agar promil anda dan pasangan berhasil serta sehat hingga persalinan 6 kiat berikut ini perlu diperhatikan Yang pertama periksa kesuburan Study membuktikan bahwa 90% pasangan suami istri yang berhubungan intim dengan teratur tanpa menggunakan kontrasepsi Akan berhasil mendapatkan kehamilan dalam 1 tahun Jika dalam 1 tahun telah melakukan usaha hamil tapi kehamilan tak kunjung terwujud ada kemungkinan suami dan atau istri mengalami gangguan kesuburan Oleh karena itu untuk memulai promil suami dan istri dianjurkan melakukan pemeriksaan kesuburan Dokter akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pola hidup, kebiasaan merokok, riwayat operasi, serta riwayat kehamilan dan keguguran Selanjutnya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang Untuk laki-laki, pemeriksaan analisis sperma merupakan salah satu pemeriksaan yang wajib dalam cek kesuburan Jika dianggap perlu, dokter juga akan menghancurkan pengecekan hormon testosteron dan pemeriksaan laboratorium lainnya Untuk wanita, pemeriksaan HSG dengan sinaronsen diperlukan untuk melihat kondisi dalam rahim dan organ di sekitarnya Pemeriksaan USG diperlukan untuk melihat rahim dan indung telur Jika diduga ada masalah hormon, pemeriksaan hormon MSH, LH, estrogen, dan progesteron dilakukan dengan mengambil sampel darah Yang kedua, hentikan kontrasepsi secara terencana Jika Anda atau pasangan menggunakan kontrasepsi sebelumnya dan kini merencanakan kehamilan Hentikan kontrasepsi dengan terencana Jika menggunakan kontrasepsi berupa kondom atau iut, kesuburan akan kembali segera setelah kontrasepsi dihentikan Namun, untuk kontrasepsi hormonal seperti pil KB, implan, dan KB suntik Kesuburan baru akan kembali setidaknya 4-6 bulan setelah kontrasepsi dihentikan Yang ketiga, konsumsi asam folat Konsumsi asam folat pada wanita yang ingin hamil bukan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan Melainkan untuk mencukupi kebutuhan asam folat di dalam tubuh Ini penting karena asam folat sangat dibutuhkan untuk pembentukan tabung saraf janin yang terjadi di minggu awal kehamilan Umumnya, dosis asam folat yang direkomendasikan adalah 400 mikrogram per hari Selain suplemen, terdapat beberapa makanan yang mengandung asam folat yang tinggi Seperti alpukat, jeruk, dan sayuran hijau Yang keempat, ketahui waktu hubungan intim yang tepat Masa subur seorang wanita biasanya jatuh pada sekitar 14 hari sebelum haid pada bulan berikutnya Untuk meningkatkan peluang hamil, pasangan suami istri disarankan Untuk berhubungan intim satu hari sebelum masa subur atau pada hari masa subur Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan adalah berhubungan intim setiap 2-3 hari sekali Hal ini juga akan meningkatkan peluang sperma bertemu dengan sel telur dirahim Hubungan seksual terlalu sering, misalnya setiap hari, justru tidak dianjurkan dalam program hamil Karena tubuh tak punya cukup waktu untuk memproduksi sperma yang baik dalam waktu sehari Selain itu, banyak pasangan bertanya-tanya mengenai posisi hubungan intim yang paling baik untuk bisa hamil Hingga saat ini, studi menemukan bahwa semua posisi memberikan peluang yang hampir sama Jadi tidak ada satu posisi khusus yang direkomendasikan dalam promil Yang kelima, jalani pola hidup sehat Pola hidup sehat mempengaruhi pembuatan dan kualitas sperma serta sel telur Orang yang menjalani pola hidup sehat cenderung memiliki kualitas sperma dan sel telur yang lebih baik dibandingkan orang yang pola hidupnya tidak teratur Pola hidup yang disarankan dalam program hamil adalah Memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menghindari paparan asap rokok, berolahraga 5 kali seminggu, serta menjauhi stres yang paling penting Yang keenam, turunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal Pada pria, kegemukan menyebabkan jumlah dan kualitas sperma lebih rendah dari yang seharusnya Sementara itu, kegemukan pada wanita menyebabkan gangguan produksi sel telur oleh indung telur Oleh karena itu, jika suami atau istri mengalami kegemukan, lakukan usaha untuk menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal Dalam usaha diet tersebut, sebaiknya Anda tetap makan 3 kali sehari, tapi kurangi karbohidrat dan batasi lemak Sebaliknya, perbanyak protein, sayur, dan buah Alih-alih menyebabkan rasa cemas dan stres, promil seharusnya menjadi pengalaman Seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menyehatkan bagi pasangan suami istri Oleh karena itu, kerjasama dan pengertian antara Anda dan pasangan saat promil juga penting dilakukan selain 6 kiat-kiat di atas Oke, itu adalah video yang bisa aku share Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati